Intro Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reverse osmosis Kita akan membahas tentang apa itu definisi dari reverse osmosis Kemudian bagaimana prosesnya Yang kemudian nanti akan ditunjukkan suatu animasi Sehingga kita dapat memahami dengan lebih jelas lagi tentang reverse osmosis Reverse osmosis atau osmosis terbalik Adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar Dan ion-ion dari suatu larutan Dengan cara memberi tekanan pada larutan Ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring Proses tersebut menjadikan zat terlarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan Sehingga zat pelarut murni bisa mengalir ke lapisan berikutnya Memberan seleksi harus bersifat selektif Atau bisa memilah yang artinya bisa dilewati zat pelarutnya Atau bagian lebih kecil dari larutan Tetapi tidak bisa dilewati zat terlarut seperti molekul berukuran besar dan ion-ion Ketika kita membahas tentang reverse osmosis atau osmosis balik Maka kita harus tahu dulu apa itu osmosis Osmosis adalah sebuah fenomena alam yang terjadi dalam sel makhluk hidup Di mana molekul pelarut, biasanya air Akan mengalir dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi Melalui sebuah membran semi-permeable Membran semi-permeable ini menunjuk ke membran sel Atau membran apapun yang memiliki struktur yang mirip atau bagian dari membran sel Gerakan dari pelarut berlanjut sampai sebuah konsentrasi yang seimbang tercapai di kedua sisi membran Berikut ini ditampilkan sebuah peristiwa osmosis Di mana pelarut murni yang berupa air Yang statusnya memiliki konsentrasi rendah Akan menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi dengan melewati membran Sehingga tercapai kesetimbangan Ini adalah proses alami Atau yang sebagaimana mestinya Sedangkan untuk proses reverse osmosis Yaitu sebagaimana sebaliknya Yang memiliki konsentrasi tinggi Kemudian diberikan tekanan Sehingga pelarut akan mengalir Atau berpindah ke konsentrasi yang rendah Melalui membran semi-permeable Sehingga kemudian membran tersebut Akan menunjukkan kualitasnya Untuk menyaring partikel-partikel atau ion Yang berukuran lebih besar daripada pelarut Inilah yang kita sebut dengan proses reverse osmosis Oke teman-teman Demikian tentang reverse osmosis Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya